Biar saya uruskan skuad kebangsaan, kata TMJ. Prestasi hambar skuad Harimau Malaya dalam kempen kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 di Emria Arab Bersatu UAE ketika ini cukup membimbangkan. Antara yang meluakan rasa itu adalah pemilik klub Johor Dau Takzim J.D.T. Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang bimbang dengan kemerosotan pasukan negara. Lantas Tunku Ismail meminta izin dan menawarkan diri untuk mengendalikan serta menguruskan skuad kebangsaan dalam saingan antarabangsa selepas ini. Kepada Presiden FAM, izinkan saya mengendalikan pemain dalam pasukan kebangsaan. Saya akan memberi mereka kemudahan latihan dan curulatih terbaik. Saya tidak dapat menjanjikan kejayaan segera, tapi saya dapat memberi jaminan pasukan ini akan meningkat katanya di laman story Instagram miliknya hari ini. Tawaran Tunku Ismail itu susulan kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh skuad kendalian Tan Chin Ho dalam 4 aksi antarabangsa dilalui setakat ini. Daripada 4 aksi itu, Malaysia tewas 2 kali dalam aksi persahabatan di tangan Kuwait dan Bahrin dengan keputusan 1-4 dan 0-2. Prestasi Long Lai itu berterusan dalam 2 aksi kelayakan apabila tumbang 0-4 kepada UAE sebelum kalah 0-2 di tangan Vietnam pada Jumat lalu. Ujar Tunku Ismail lagi terdapat beberapa faktor yang mungkin menyebabkan kemerosotan mendadak pasukan, meskipun skuad kali ini di label antara yang terbaik ikoran kehadiran 3 tonggak naturalisasi, yaitu Bilmal Di Paula, Liriden Kris Niki, dan Mahamadu Sumare. Malah kekuatan skuad Harimau Malaya di atas kertas semakin ampu, apabila pertahanan kecokan Belgium-Malaysia, Dion Kuls, diumumkan sebagai pemain ke-26 pasukan. Katanya beliau akan melakukan perkara sama yang dilaksanakan di JDT, sekiranya diberi tanggung jawab untuk menguruskan pasukan negara. Anda ingin tahu apakah perkara pertama yang saya buat di JDT, siap mengawal ekses ataupun pasukan. Dari media, wartawan, syarikat, dan juga pemain menggunakan media sosial, kata bekas Presiden EVM itu. Ujarnya lagi, beliau juga akan memastikan kriteria pengambilan pemain naturalisasi diperketatkan bagi membolehkan mereka yang terbaik saja menyarung jesi Malaysia. Ketika ini menjalankan tugas negara bukan lagi misi atau tugas besar bagi sesetengah pemain, ya seperti percutian musim panas, sistem mesti berubah. Lepas ini, naturalisasi jangan sembarangan-sembarangan akan dikendalikan dan dianalisis oleh pasukan teknikal pasukan kebangsaan, sama ada pemain sesuai dengan gaya permainan kita katanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!